Di tengah gelar operasi Cipta Kondisi, petugas kepolisian Resor Semarang diserang oleh beberapa orang bersenjata. Petugas pun merespon dengan melumpuhkan pelaku, baik dengan menggunakan bela diri Polri maupun dengan tembakan. Peningkatan eskalasi gangguan keamanan tersebut terus meningkat, berawal dari demonstrasi masa yang tak puas dengan hasil pemungutan suara hingga menjadi tindakan anarkis. Sementara di Kabupaten Kudus, ratusan simpatisan caleg Kudus terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di kawasan alun-alun Simpang 7. Bentrokan berawal saat salah satu caleg tidak terima dengan hasil rekapitulasi yang menyatakan dirinya ternyata kalah. 600 personil diturunkan untuk mengendalikan bentrokan yang terjadi antara simpatisan dengan polisi. Suasana kembali kondusif setelah petugas melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Kericuan yang terjadi di Kabupaten Semaran dan di Kabupaten Kudus merupakan simulasi yang digelar oleh petugas keamanan. Dikemas dalam simulasi sistem pengamanan kota, SISPAM kota petugas pengamanan akan dilakukan mulai tahapan kampanye hingga pengumuman hasil rekapitulasi. TNI Polri mengamankan dan mensukseskan dalam hal ini untuk bisa seluruh warga masyarakat punya hak pilih untuk datang ke TPS-TPS. Karena kami sudah komitmen semua bahwa kita mengamankan rangkaian pemilu sampai dengan TPS-TPS. Sehingga warga masyarakat bisa bebas memberikan hak pilihnya tanpa ada tekanan ataupun tanpa adanya yang diperlukan secara itu. Tak hanya melibatkan kepolisian, dalam sistem pengamanan kota juga melibatkan anggota TNI. Pergerakan pasukan TNI dalam pengamanan tersebut nantinya akan berada di bawah komando Kapolda. Di setiap kabupaten itu 100 orang, tapi penggunaannya tetap dari Kapolda. Berarti nanti penempatannya personel itu juga, pos-posnya juga ditentukan dari Polda ya? Untuk pos-pos nanti ditentukan dari Pak Kapolres. Cuma untuk penggerakan pasukannya itu dari Pak Kapolres. Selain aparat kepolisian dan TNI, pihak lain yang juga dilipatkan adalah Dishub dan Satpol PP, Limas serta KPU sebagai penyelenggara pilkada. Diharapkan, pemilu 2019 mendatang dapat berjalan lancar dan aman hingga tahapan pemilu selesai. Yuda Erianto, Henry Agusta melaporkan untuknya.